Hari pertama penyekatan PPKM level 4 di kota Jambi, wali kota Jambi bersama unsur Forkopimda Provinsi Jambi melakukan peninjauan di sejumlah titik pos penyekatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin pagi dengan titik kumpul bertempat di Mapolda, Jambi. Bersama unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Fasa turun langsung meninjau pelaksanaan di titik pos penyekatan yang berada di jalur keluar masuk kota Jambi. Hasilnya masih ada beberapa masyarakat yang terjaring, namun menurut Fasa pada pelaksanaan hari pertama ini, masyarakat sudah paham dan taat dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Syarif Fasa menjelaskan, pemerintah kota Jambi juga menyiapkan vaksinasi dan rapid test di pos penyekatan bagi masyarakat yang memiliki keperluan kritikal di kota Jambi, namun tidak memiliki dokumen persyaratan masuk seperti sertifikat vaksin, bukti PCR, ataupun rapid antigen. Fasa juga mengatakan di hari pertama ini belum diberlakukan penindakan bagi masyarakat yang tidak patuh. Penindakan tersebut akan diberlakukan pada hari selanjutnya. Kami meninjau pos-pos penyekatan di kota Jambi, ada tujuh pos bersama-sama dengan kuadu bernut, forkopimda provinsi dan kota Jambi, dan alhamdulillah masyarakat sudah taat, semua sudah mengetahui, dan hari ini belum ada penindakan, baru besok kita lakukan penindakan-penyekatan. Pak, kalau tidak ada vaksin, kalau kartu vaksin bagaimana Pak? Sudah ada kartu vaksin, belum juga di vaksin, maka kita balik kanankan. Jadi kita siapkan vaksin juga begini, vaksin siapkan, rapid antigen kita siapkan juga di pon-pon. Ada denda juga, Pak? Belum, belum, besok, besok kita berlakukan ya.